suatu saat kita rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pulang dari perang tabu beliau bertemu dengan seorang sahabat Sa'ad bin Mu'ad r.a ketika beliau bersalaman terasa telapak saat begitu kasar buka kering dan kotor buka rasulullah bertanya kepada Sa'ad Wai Sa'ad gerang apakah yang menyebabkan tanganmu itu begitu kasar dan kering seperti ini maka Sa'ad mengatakan bahwa tangannya itu dipakai untuk bekerja mengolah tanah dan menganggap akhir sepanjang hari dan setamarkah rasulullah mencintai tangan Sa'ad dan beliau katakan tangan ini dicintai Allah dan Rasulnya dan tidak akan tersentuh api neraka. Begitu juga dengan sahabat yang lain Mu'ad bin Jabar r.a Rasulullah juga pernah merasakan betapa kasarnya tangan Mu'ad terasa begitu tebal dan keras dan kasar pada saat bersalaman. Maka diketahui bahwa tangan itu digunakan untuk bekerja keras mempercah batu untuk menghidupi menakahi keluarganya. Rasulullah pun mencium tanganmu dan mengatakan hal yang sama Haduhi Ya'adunla tamfa narun abad. Begitupun pada putri beliau Siti Fatimah Zahra R.A. R.A. Tangannya juga kasar dan keras karena digunakan untuk bekerja keras menggiling gandum di rumahnya untuk makanan bagi kedua putranya dan sang suami. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh perhatian mencium tangan putrinya tersebut bukan karena amal suami bukan karena ibadah mahluk tapi tangan-tangan yang dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tangan penghargaan bagi mereka yang yang bekerja keras untuk menafahi keluarganya. Saudara lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Riwayat diatas menggambarkan bagaimana orang-orang yang membeli etos kerja yang tinggi. Orang-orang yang dapat bekerja dengan baik dengan kerja keras sepenuh hati. Maka mereka dikatakan sebagai jihad bisa bingkak. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwarangatkan dari hadis Muhammad Man amsa kalamin amalin yadihi amsa gufara ma'afirullah Siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya barang siapa di waktu sorenya mereka kelelahan karena bekerja keras di pagi harinya. Maka sore itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah S.W.T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh